Intro Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan 4 pemain Eropa keturunan Indonesia sudah bersedia memilih timnas Indonesia. Dalam waktu dekat mereka akan datang ke tanah air untuk merampungkan proses naturalisasi. Sebanyak 4 pemain yang dimaksud adalah Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Miss Hilgers, dan Ragnar Oratmangun. Mereka bermain dekompetensi Eropa dan kehadiran mereka diprediksi mendongkrak kekuatan timnas Indonesia. Yunus Nusi mengatakan proses naturalisasi pemain keturunan tersebut berjalan lancar. Pengumpulan kelengkapan administrasi sebagai syarat awal naturalisasi sudah memperlihatkan perkembangan. Keempat pemain itu sudah bersedia. PSSI dan agen mereka berkomunikasi dan semua berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan mereka secepatnya datang ke Indonesia walau kami menyadari mereka masih memperkuat timnya masing-masing. Kata Yunus Nusi, mengutip dari Antara. Kebijakan naturalisasi pemain keturunan tersebut merupakan permintaan langsung dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Kehadiran pemain keturunan dinilai Sintayong dapat membantunya mencapai serangkaian target yang diubankan PSSI. Andai semua proses tuntas dan menjadi WNI, mereka dapat langsung memperkuat squad Geruda. Sebab mereka memiliki garis keturunan Indonesia dan belum pernah memperkuat timnas senior di negaranya saat ini. Sandy Wals berusia 26 tahun, berposisi sebagai bekanan dan berkeluarga negaraan Belanda. Sekarang ia memperkuat salah satu tim Liga Belgia. Lalu Jordi Amat 29 tahun, sama juga kini tengah membela salah satu klub Liga Belgia dan dirinya memegang paspor Spanyol. Miss Hilgers merupakan bek tengah berumur 20 tahun yang berkarir di klub TWNT di Liga Belanda. Ia berstatus sebagai warga negara Belanda. Ragnar Orat Mangun, warga Belanda yang lainnya. Merupakan salah satu pemain sayap di salah satu tim di Liga Belanda, yang baru berusia 23 tahun. Proses naturalisasi keempat nama tersebut dipimpin anggota komite eksekutif PSSI, Hassani Abdelgani. Harapannya keempat nama di atas sudah bisa bergabung saat timnas Indonesia melakoni Vepa Matchday pada Maret 2022 atau kualifikasi Piala Asia 2023. Itu merupakan informasi seputar timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube ini. Terima kasih.